Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Film ini menceritakan tentang seorang agen rasia yang menyamar menjadi ODGJ demi misi kenegaraan. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Jang Chol So, dibintangi oleh Kim So Hyun, Park Ki Wong, Lee Hyun Wo, dan bintang kenamaan Korea Selatan lainnya. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So, gak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar pada tahun 2002 di kem pelatihan militer NOSONTRA, Korea Utara. Kem tersebut adalah tempat pelatihan khusus di mana para agen rasia dari Regu 5446 ditempa. Regu 5446 sendiri adalah pasukan rasia yang dibentuk oleh Jendral Lee, Jendral Tertinggi Korea Utara. Segedar informasi, saking rasianya keberadaan Regu 5446 ini, bahkan pihak pemerintah Korea Utara sendiri tidak tahu kalau ada kesatuan seperti itu di negara mereka. Dalam Regu 5446 tersebut, terdapat dua kandidat kuat calon pemimpin Regu. Dua kandidat bernama Ryu dan Roy. Mereka merupakan agen rasia berbakat yang saling berebut posisi kapten di dalam Regu ini. Latar belakang Ryu berasal dari keluarga sibil biasa, sedangkan Roy merupakan anak dari Jendral Lee sendiri. Setelah keduanya saling bersaing menjadi yang terbaik, pada akhirnya pelatih Regu 5446 bernama Kolonel Kim memutuskan bahwa Ryu berhak menjadi kapten tim utama, sedangkan Roy akan menjadi kapten tim cadangan. 9 tahun berlalu sejak dirinya menjadi kapten tim utama Regu 5446, hal itu tidak membuat Ryu berpuas diri. Setiap malam dia terus berlatih sendirian di barak pelatihan. Suatu ketika saat Ryu latihan, dia diawasi oleh juniornya bernama Jin. Jin mengaku mengintip kapten Ryu latihan karena dia sangat mengidolakannya. Jin pun meminta agar Ryu bersedia melatihnya supaya dia bisa masuk ke dalam tim utama. Ryu yang mendengar permintaan Jin barusan lantas memberinya pelajaran fisik. Ryu menusukkan pisau komandu ke paha Jin, sehingga dia mengerang kesakitan. Di sinilah Ryu berpesan pada juniornya itu. Jika kau ingin masuk ke dalam timku, maka hadapilah rasa sakit ini. Apabila kau mampu bertahan dari rasa sakit seperti ini, suatu saat kau akan melampauiku. Ucap Ryu sembari pergi meninggalkan Jin yang berdarah. Singkatnya, masa pelatihan Ryu sudah resmi selesai tepat di musim dingin tahun 2011. Lulusan Angkatan Pertama Regu 5446 ini disambut dengan misi dari Sang Jendral. Jendral Lee memberikan misi pada mereka yang diberi nama Red Cliff Flower. Sebuah misi menyusup ke Korea Selatan yang akan diemban oleh tim utama dari Regu 5446. Mendapat instruksi dari Jendral Lee, gerak sigap, Kolonel Kim pun meresponnya. Dia segera memanggil Kapten Ryu menghadap di tepi pantai dekat kem pelatihan. Kolonel Kim pun menyampaikan pada Ryu bahwa tim utama akan ditugaskan menyusup ke Korea Selatan malam ini juga. Sebelum Ryu pergi bertugas, Kolonel Kim berpesan padanya. Matilah saat kau sudah menjadi pahlawan, nak. Ucapnya tegas. Siapa? Laksanakan. Hanya bermodal mesin perahu, Ryu nekat menyeberangi semenanjung Korea yang sedang diterpah musim dingin. Esok paginya Ryu pun sampai di sebuah pemukiman di Korea Selatan. Dia terdampar penuh luka dan kedinginan di emperan jalan. Beruntungnya seorang nenek tua bernama Im menolong Ryu yang sekarat. Sigap Ryu pura-pura amnesia agar dia tidak dicurigai sebagai agen rahasia Korea Utara. Dan inilah Secretly Gridly. Dua tahun berlalu sejak saat itu, Ryu pun menyamar jadi ODGJ yang hilang ingatan. Kini dia dikenal oleh warga kampung tersebut sebagai Donggu. Statusnya adalah anak angkat Im, nenek tua pemilik warung Kelontong. Keseharian Ryu sebagai ODGJ benar-benar kocak. Tiap pagi dia selalu dibuli oleh anak tetangga yaitu dua bocil kakak adik bernama Cha dan Chi. Kedua bocil ini sebenarnya membuli orang yang salah. Sebab fakta dibalik tingkah konyol Ryu itu, dia adalah agen rahasia terbaik yang berhasil lolos seleksi setelah menyingkirkan 20.000 kandidat lain. Ryu menguasai 8 seni bila diri. Dia mempunyai keterampilan menembak level R dengan tingkat akurasi 98,7%. Ryu juga ahli di bidang kedokteran, kimia, dan fisika serta menguasai 5 bahasa asing alias poligod. Namun kenyatanya semua keterampilan itu benar-benar sia-sia. Karena saat ini Ryu ditugaskan menyamar jadi ODGJ. Lanjut esoknya, pagi itu Ryu siap mengawali aktivitas seperti biasa. Membantu Im ibu angkatnya mengurus warung Kelontong. Sebelum bekerja, Ryu merapikan dulu kamarnya. Tak lupa dia juga sempat mengecek tabungan receh hasil kerja membantu ibu angkatnya jualan. Selama 2 tahun menabung receh, Ryu berhasil mengumpulkan uang sebanyak 4 juta won. Dia yakin kalau nanti balik ke Korea Utara, pasti dirinya bakal jadi orang terkaya sekampung nih. Setelah beberes kamar selesai, Ryu kemudian menusuk tisu ke hidungnya agar ingus keluar. Ini adalah salah satu kamuflase penyamaran akting jadi ODGJ. Hidung sudah meler ingus, lanjut dia pakai sandal dan turun ke bawah. Kamar tidur Ryu sendiri kebetulan berada di atas warung Kelontong ibu angkatnya itu. Dan seperti biasa, kalau turun tangga, dia juga harus pura-pura terjatuh layaknya orang idiot. Bahkan jadwal terjatuh dari tangga rumah harus lebih dari 3 kali dalam sehari. Selesai akting terjatuh, lanjutnya Ryu menjaga warung Kelontong ibu angkatnya. Posisi sebagai penjaga warung ini cukup ideal untuk mengawasi semua pergerakan tetangga tanpa harus dicurigai. Selain disuruh jaga warung, Ryu juga ditugaskan menyapu halaman rumah. Saat menyapu halaman inilah kesempatan Ryu cuci mata. Sebab setiap pagi, kembang desa bernama Yoran akan melintas di depan warungnya. Yoran sendiri merupakan karyawan bang swasta di kota itu. Jika Ryu menyapa Yoran, bisa dipastikan adik Yoran bernama Yonan akan marah padanya. Dia adalah anak SMA yang sering membulinya. Usai kena buli, tak lama im ibu angkatnya memanggil Ryu. Dia meminta bantuan kalau kantong sampah yang hendak im buang masih muat banyak. Alhasil Ryu membantu Im buang sampah dan dengan gaya idiotnya itu justru membuat sampahnya jadi berantakan. Beres bantu Im ibu angkatnya buang sampah, Ryu balik ke rumah buat sarapan. Di dalam rumah, dia melihat ibu angkatnya itu sedang menghitung uang hasil dagangannya. Selesai menghitung uangnya, Im berniat pergi ke bank untuk mendepositokannya. Baru juga Ryu mau sarapan nih. Im yang hendak pergi ke bank menyuruh Ryu membangunkan kakak angkatnya yang belum bangun. Segedar info, nenek Im ini punya anak kandung bernama Joe yang seorang pengangguran. Dan sesaat hendak membangunkan Joe, Ryu malah diancam. Jangan ganggu tidur gue. Alhasil Ryu pura-pura nurut ajalah. Setelah sarapan selesai, Ryu kembali jagain warung emaknya. Di dalam warung, dia lanjut akting tidur kayak orang idiot. Tadi sangka, dua bocil Cha dan Chi mencuri dua batang sosis di warung. Kemudian Ryu mencatatnya sebagai hutang yang nanti akan ditagih ke ibunya dua bocil ini. Setelahnya, Ryu lanjut melor lagi. Dan tak lama datang tetangga lain bernama Ran. Ran sendiri merupakan pemandu lagu yang ngekos di kampung itu. Melihat keseksian Ran membuat iman Ryu hampir goyah. Ingusnya keluar dari hidung dan dengan sigap, Ryu segera memberikan satu slop rokok padanya. Daripada keburu Johnny-nya yang kebangunkan. Tak lupa setelah Ran pergi, Ryu mencatatnya di buku tagian hutang lagi. Kemudian tak berselang datang tukang paket bernama Sanggu. Dia menyapa Ryu dari luar warung. Dan segeralah Ryu keluar warung sembari menawarinya aiskrim. Sanggu sendiri merupakan agen rahasia Korea Utara juga. Dia menyamar jadi tukang paket. Sudah hampir 16 tahun Sanggu menyamar dan belum ada instruksi dari atasan lagi sejak saat itu. Di sini Ryu yang baru menyamar selama 2 tahun jadi was-was. Gila aja, mau jadi UD Giji sampai kapan nih gue? Lantas Sanggu menasihatinya. Dia menyuruh Ryu untuk sabar aja dan menikmati perannya sebagai UD Giji. Itu masih mending daripada balik ke Korea Utara dan kembali hidup dengan penuh keterbatasan. Sanggu juga mengabarkan kalau nanti malam sepertinya Korea Utara akan berencana melakukan uji coba rudal balistik. Lanjut malamnya. Kebetulan malam itu hujan turun deras, Ryu mengenakan matel hujan dan menyusuri jalanan kampung. Malam itu Ryu harus melakukan akting paling ekstrim dalam penyamarannya. Dia melihat tetangganya bernama Janda bersama 2 anaknya Cha dan Chi hendak pulang di tengah hujan. Wah kebetulan banget ada target potensial nih. Segera Ryu melepas mantel dan muncul di depan mereka. Mengejutkan, Ryu pun segera berak di pinggir jalan dan inilah akting paling ekstrim selama menyamar jadi UD Giji. Akting ini harus Ryu lakukan supaya penyamarannya sebagai UD Giji semakin meyakinkan. Namun kali ini Ryu kena apes. Yuran kembang desa pujan hatinya ikut melintas di jalanan itu dan menyaksikan kegilaan ini. Pikir Ryu dalam hati, aduh habis sudah masa muda gue. Sembari menduduki eeknya sendiri bertepatan dengan peluncuran rudal milik Korea Utara malam itu. Akibat semalaman mikirin akting konyolnya yang salah sasaran, alhasil esoknya Ryu masuk angin karena stres. Dia pun disuapin Im ibu akatnya makan bubur supaya cepat sembuh. Im bilang, karena Ryu sakit, kamu boleh libur jaga warung, tapi tetap potong gaji ya. Mendengar ucapan ibu akatnya ini membuat Ryu syok berat. Gini amat punya ibu akat, perhitungan buanget sama anak. Duh, duh. Lanjut esoknya, Ryu sudah sehat lagi. Pagi itu dia kembali menyapu halaman seperti biasa. Tak lama Yuran melintas dan kali ini dia terlihat ilfil dengan tingkah Ryu berak sembarangan kemarin. Akibatnya Ryu pun sedih dan dia kembali dibuli oleh Yonan yang juga ikut melintas. Lati-adik angkatnya selalu dibuli, Joe pun menghampiri Ryu. Joe menasihati Ryu sambil sok-sokan bilang kalau dirinya jago berantem. Dalam hati Ryu mah diiyain aja, soalnya Ryu tahu aslinya Joe itu amatiran. Dan kebetulan sangguh si kurir datang di sela obrolan mereka. Daripada dengerin omongan Joe yang sok jagoan, mending gua pura-pura gila aja ngejar kurir paket. Akting gila Ryu sampai di sebuah tempat sepini, geng. Di sana mereka mengobrol. Sembari mengobrol, sangguh memberikan sebuah amplop pesanan Ryu. Namun di sini sangguh terlihat sedih. Dia mengaku baru dapat kabar duka kalau ibunya ternyata sudah meninggal setahun lalu dan kabar ini baru sampai padanya. Alhasil sangguh pun pamit mau lanjut kerja lagi aja lah. Usai mendapat amplop dari sangguh barusan, Ryu pun balik ke kamarnya. Di kamar, dia membuka amplop itu yang ternyata berisi foto ibu kandungnya. Segera setelahnya, Ryu mendoakan sang ibu dengan bersujud. Dia berharap kabar ibunya baik-baik saja di Korea Utara sana. Berdoa selesai, Ryu lanjut kerja lagi nih. Kali ini dia dan Joe disuruh im ibu mereka untuk mengantar beras dan telur ke rumah tetangganya bernama Sun. Pamansun sendiri merupakan pensiunan polisi. Dia dikenal sebagai Juragan Kos-Kosan. Kebetulan jalan menuju rumah Pamansun menanjak. Hampir saja Joe pingsan hanya karena disuruh bawa kotak telur. Hal ini membuat Ryu tertawa melihat kakak angkatnya yang begitu lemah. Setibanya di depan rumah Pamansun, Joe pun menukar barang bawaannya. Dia pura-pura gantian yang bawa karung beras biar dikira pria tangguh oleh Nonaran yang kebetulan ngekos di sana. Ketika memasuki halaman rumah Pamansun, Ryu sempat kaget melihat ada jejak penghuni baru di kosan itu. Kemudian Nonaran dan Pamansun pun menyapa mereka berdua. Begitu juga anak Pamansun bernama Jun ikut menyapa dari dalam rumah. Tanpa basa-basi, Nonaran langsung meminta sebutir telur untuk dihisap. Putih telur yang disap Nonaran hampir menetes ke dadanya yang seksi. Sigap Ryu pun menjilatnya dengan cepat. Beres mengantar beras dan telur. Malamnya, Ryu lanjut latihan fisik di kamarnya. Selesai latihan, insting Ryu merasakan ada yang mengawasinya dari luar kamar. Kemudian Ryu menoleh ke arah pintu dan di sana sudah ada si tetangga baru yang ngekos di rumah Pamansun. Lihat sosok tetangga baru ini, Ryu langsung mengenalnya. Sosok ini tak lain adalah Roy. Rival Ryu sewaktu merebutkan posisi kapten tim utama Regu 5446 dulu. Keduanya yang baru bertemu setelah sekian lama langsung saling sapa dengan berduel. Singkat duel, keduanya lanjut ngobrol di depan kamar Ryu. Ryu terheran, bagaimana bisa seorang anak jenderal ditugaskan ke wilayah musuh? Roy pun menjawab bahwa dirinya bosan hidup tanpa tujuan. Itulah sebabnya dia meminta misi pada ayahnya. Namun di sini Roy tidak mau memberitahu misi apa yang diemban. Hal ini membuat Ryu penasaran tentunya. Seperginya Roy menyapa, Ryu balik ke kamarnya dan mengganti baterai pager miliknya. Dia standby kali aja ada misi baru untuknya juga yang tak kunjung tersiar sejak 2 tahun lalu. Lanjut esoknya, seperti biasa Ryu mengantar paket pesanan tetangga berupa buah dan sayur. Saat mengantarkan pesanan ini, dia melihat Roy pergi menuju kota membawa hardcase gitar. Mengira bahwa hardcase milik Roy diduga berisi sniper, Ryu yang penasaran lantas menguntitnya diam-diam. Hampir saja dia kehilangan jejak Roy. Kebetulan Ryu berpapasan dengan sangguh di jalan. Dia latas meminjam motor dan seragam sangguh untuk mengejar Roy yang terlihat naik taksi menuju pusat kota. Pengintaian ini berair di sebuah gedung pecakar langit. Roy memasuki gedung itu di susul Ryu yang terus menguntit dengan menyamar jadi tukang paket. Keduanya pun naik lift yang sama menuju lantai atas. Di lantai atas, Roy keluar lift menuju sebuah ruangan audisi musisi. Tentu saja hal ini membuat Ryu kaget. Ternyata hardcase gitar tadi beneran isinya gitar. Terungkaplah bahwa misi yang diemban Roy di Korea Selatan adalah menyamar jadi musisi. Namun ya, karena skill bermusik Roy masih amatiran, alhasil dia hanya mempermalukan diri sendiri dengan mentas modal nekat. Lihat Roy gagal dalam audisi itu, kemudian Ryu mengajaknya ke taman untuk menghiburnya. Di taman itu, Roy pun akhirnya mengaku jujur mengenai misi konyolnya ini pada Ryu. Di sini, Ryu hanya tertawa, ternyata tidak cuma dirinya saja yang mendapat misi penyamaran aneh. Akibat menertawa, Roy inilah membuat kolor celana Ryu putus. Sepulang mengobrol di taman barusan, malamnya Ryu pun balik ke kamarnya untuk menjahit kolor celananya yang putus. Selesai menjahit, tak disangka Chi, anak tetangga, mengetok pintu. Sambil menangis, dia memberi tahu pada Ryu bahwa Cha kakaknya hilang. Chi meminta tolong pada Ryu untuk membantunya mencari kakaknya itu dengan imbalan sebatang sosis. Apa boleh buat deh, Ryu pun bersedia membantunya. Kabar hilangnya, Cha ini juga sampai ke tetangga lain. Mereka pun ikut berkeliling kampung mencarinya. Saat proses pencarian ini, Ryu menemukan jejak pipis milik Cha. Kemudian dia memegang bekas pipis itu yang masih hangat. Berarti Cha belum jauh dari sini, bahkan Ryu juga menjilat pipis itu. Hmm, rasanya manis. Ananya Chi, adiknya Cha juga ikut-ikutan jilatin bekas pipis abangnya. Dan Chi sedang lengah, segeralah Ryu memanjat ke atap rumah tetangga. Dari atas atap terdengar sayu suara Cha sedang mengobrol dengan seseorang. Gerak cepat bagi ninja. Ryu melompat dari atap ke atap sembari mencuri jemuran tetangga untuk menyamar jadi ninja. Dia, akhirnya Ryu menemukan Cha sedang ngobrol di rumah tetangganya bernama Salon yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut. Dari tadi Cha dicariin, ternyata dia sedang menemani paman Salon yang kesepian di rumah. Dalam obrolan keduanya, paman Salon mengaku pada Cha kalau dia menyukai janda ibu anak ini. Cha pun menyuruh paman Salon untuk main saja ke rumah jika dia ingin PDKT dengan ibunya itu. Merasa lega, Cha ternyata baik-baik saja. Niat Ryu mau balik nih. Eh, tau-tau dirinya justru terpergok warga dengan penyamaran ninjanya itu. Dikira penculik anak, akhirnya Ryu dikejar warga sekampung untuk ditangkap. Lanjut, esoknya. Cerita beralih di kantor cabang NIS di kota tersebut. NIS sendiri merupakan badan intelijen milik Kura Selatan. Pagi itu di markas NIS, mereka menerima tamu tak terduga. Dia adalah seorang agen rahasia Kura Utara dari Regu 5446 yang menyerahkan diri ke Kura Selatan. Dia terang-terangan mengaku berhianat karena bosan menyamar bertahun-tahun namun tak kunjung ada kejelasan dari negaranya. Agen penghianat ini pun membocorkan informasi penting pada NIS. Dia membocorkan mengenai seluk-beluk Regu 5446 yang sangat dirahasiakan. Sembari menjelaskan rahasia negaranya, agen penghianat ini sempat mendekat ke jendela untuk memastikan semuanya aman. Mengejutkan, belum sempat dirinya mengungkap terlalu banyak informasi mengenai Regu 5446. Dia dihabisi seorang sniper misterius dari kejauhan. Tentu saja serangan ini membuat anggota NIS yang berjaga terkejut. Mereka pun segera bertindak untuk mengusut siapa pelaku penembakan barusan. Cerita beralih pada Ryu. Pagi itu dia sedang asik sarapan jagung rebus. Tungben sangguh datang pagi-pagi buta menyapa. Kemudian sangguh memberitahu berita penting pada Ryu bahwa dirinya baru saja mendapat perintah untuk pulang ke Kurya Utara. Namun anehnya, perintah tersebut tidak membuat sangguh bahagia. Dia justru takut jika ini adalah jebakan. Saking takutnya, sangguh bahkan meminta tolong agar Ryu meminjamkan pistol untuknya jaga diri. Mendengar permintaan ini, diajaklah sangguh masuk ke kamar Ryu. Di kamarnya, Ryu mengambil salah satu koleksi pistolnya yang disembunyikan di balik dinding. Alih-alih meminjamkan pistolnya itu, justru Ryu mengacam akan membunuh sangguh. Ryu beranggapan, jika memang sangguh disuruh pulang ke Kurya Utara, kenapa dirinya harus takut dan tidak menuruti perintah. Langkah sangguh meminjam pistol untuk jaga diri ini dianggap Ryu sebagai aksi pengkhianatan kepada negara. Alhasil sangguh hanya terdiam menangis. Dia pun diberi pilihan oleh Ryu. Pulanglah ke Kurya Utara atau bunuh diri sebagai pahlawat. Lanjut malamnya, Ryu merenung di depan warungnya memikirkan sangguh yang akhirnya mau menuruti perintah negara untuk pulang ke Kurya Utara. Dalam lamunan Ryu ini, tiba-tiba saja Joka keangkatnya pamit merantau ke kota pada Im ibunya dan adiknya. Dia berniat mendaftar kerja jadi polisi karena itulah impiannya dari kecil. Im hanya bisa mendoakan anaknya itu supaya diterima kerja. Kemudian impun menyuruh Ryu masuk ke rumah untuk makan malam. Di dalam rumah, Ryu segera makan malam dan setelah itu dia kembali ke kamarnya. Di kamar, dia menyempatkan menulis surat untuk ibu kandungnya yang sekarang berada di Kurya Utara. Tapi aneh, surat yang Ryu tulis barusan cuma ditumpuk begitu saja di bawah karpet tanpa dikirim ke ibu kandungnya. Lanjutnya, dia juga membungkus foto ibunya ke dalam plastik agar tidak rusak. Sesaat menulis surat ini, tiba-tiba lampu kamar padam. Tadi sangka seorang pria misterius menodongkan pistolnya ke arah Ryu dari belakang. Ternyata pria ini mengenal Ryu. Dia mampir hanya untuk mengingatkan Ryu agar dia jangan pernah sekalipun berpikir untuk menghianati Kurya Utara. Kemudian setelah mengancam Ryu, pria ini pun pergi dengan cepat. Penasaran dengan sosok misterius tersebut, Ryu lantas mengejarnya. Namun sial, pria tersebut sungguh kencang larinya sehingga tak terkejar. Ryu pun terhenti di atap rumah tetangga sambil memantau arah larinya sosok misterius ini. Ketika memantau inilah, tiba-tiba Ryu disapa oleh Ran yang mabuk. Alhasil, Ryu terpaksa melupakan arah perginya pria tadi dan menyapa Ran agar penyamarannya tak terbongkar. Ran pun meminta Ryu untuk menemannya bermain di taman malam itu. Di taman, Ran yang mabuk berat tanpa sadar mengungkap rahasia hidupnya sendiri. Dia mengaku pernah diamili orang dan punya anak. Kini anaknya diadopsi oleh orang Amerika Serikat dan Ran sendiri tak tahu nasib anaknya sekarang. Melihat Ran sudah terlalu mabuk membuat Ryu kasihan padanya. Terpaksa dia mengantar Ran pulang ke kosannya. Eh, di depan kos ada Roy yang sedang latihan gitar. Ran pun menyapa Roy dan apes dia muntah ke arahnya. Akhirnya, malam-malam Roy mandi dan ganti baju deh. Dan setelah mengantar Ran pulang, Ryu dan Roy kembali ngobrol nih. Ryu pun bercerita kalau barusan dia disapa pria misterius yang menodongkan pistol padanya. Pria ini mengancam agar dirinya jangan sekalipun menghianati Gorya Utara. Roy yang mendengar cerita ini menanggapi santai. Obrolan keduanya pun selesai, Ryu pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, pria misterius tadi ternyata masih menguntit Ryu diam-diam. Tentu saja Ryu menyadari jika dirinya masih diuntit. Gerak cepat, kini giliran Ryu menyapa pria ini dari arah belakang. Sosok misterius ini sempat kaget dirinya ketahuan menguntit. Di sini Ryu mengatakan bahwa dia sudah tahu identitas pria ini. Kau adalah Jin ya, juniorku dulu diregu 5446. Malu karena identitasnya terbongkar, Jin pun kabur dan tak lama hujan turun. Dalam guyuran hujan itu, Jin merasa senang. Ternyata Ryu kumandanya masih mengingatnya. Lanjut esoknya, Ryu kembali memulai aktivitas mengantar paket pesanan ke tetangganya. Pas balik ke warung, dia melihat Yunan mampir ke warungnya. Mengejutkan Yunan bersama teman barunya seorang siswa pindahan yang tidak lain adalah Jin. Yunan pun mengajak Jin masuk ke warung untuk membeli sesuatu. Cerita beralih sejenak di markas NIS cabang kota tersebut. Di markas itu, seorang agen NIS bernama Hyok memimpin penyelidikan atas terbunuhnya mata-mata Korea Utara kemarin di kantor mereka. Pihak NIS menduga jika di Korea Utara saat ini sedang terjadi perbutan kekuasaan antara Kim Jong-un melawan Jin Rally. Sepeninggalan mendiang Presiden Kim Jong-il yang telah wafat. NIS berspekulasi jika Regu 5446 bentukan Jin Rally ini akan segera bergerak tidak lama lagi. Lanjut malamnya, Ryu dan Jin tak sengaja berpapasan di jalanan kampung. Kemudian Ryu menanyakan apa tujuan Jin ditugaskan ke Korea Selatan. Jin pun menjelaskan bahwa misinya di Korea Selatan yaitu menyamar menjadi murid SMA guna mengawasi pergerakan anggota Regu 5446 lain yang sedang bertugas. Jin pun mengaku kalau kemarin dia telah membunuh seorang pengkhianat dari Regu mereka. Ketika keduanya sedang ngobrol serius ini, tiba-tiba Yoran melintas di jalanan itu bersama bosnya bernama Mr. X. Sigap keduanya pun bersembunyi di gang sempit. Setelah diamati dari sudut gang itu, tumben ada bos mau mengantar karyawannya pulang. Ternyata Mr. X ini lagi modus mengajak Yoran nikah. Jelas saja Yoran menolak karena dia tahu jika bosnya itu sudah punya istri. Penolakan ini membuat Mr. X marah. Dia mengacam akan memecat Yoran jika menolak. Untunglah Yunan adik Yoran melintas dan membela kakaknya itu. Yunan sempat bertindak kasar pada Mr. X dan kemudian mengajak kakaknya pulang. Akibat perlakuan kasar dari Yunan barusan membuat Yoran kakaknya berpotensi dipecat dari kerjaannya. Tentu saja Ryu dan Jin yang melihat perselisian ini dari jauh terfikir ide untuk menolong Yoran dari aksi pemecatan sepihak. Mereka segera menculik Mr. X dan dibawalah ke taman untuk dihajar. Di taman itu Mr. X juga didandani seperti waria dan dia dipaksa untuk menari erotis. Kemudian aksi memalukan Mr. X ini direkam oleh Ryu menggunakan ponsel milik Jin. Sebalik mereka, Ryu mengancam Mr. X. Jika dia berani memecat Yoran, maka video memalukan ini akan disebar ke media sosial. Alhasil Mr. X pun minta maaf dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lanjut, esok siangnya, Ryu, Roy, dan Jin kumpul di atas warung. Di sana Jin dimintai tolong oleh Ryu untuk membantunya nyuci baju. Tak berselang terdengar kegaduan di warung. Di depan warung, seorang juragan miras marah-marah pada Nene Im. Mereka marah karena Nene Im menolak menjual miras mereka di warungnya. Akibatnya juragan miras emosi dan menghancurkan barang dagangan Nene Im. Lihat kejadian ini, memaksa Ryu turun tangan. Dia pun pura-pura jatuh dari tangga sebagai odi giji dan melerai keributan. Ryu sempat berniat membalas perlakuan kasar juragan miras ini, namun Im ibunya justru mencegahnya. Kemudian malamnya, mendengar ibunya dianiaya juragan miras. Ryu yang sedang merantau di kota pun pulang. Dia pulang untuk balas dendam pada juragan miras yang berani mengusik keluarganya. Lanjut pada Ryu, mengetahui kalau Joka keangkatnya nekat mau balas dendam ke juragan miras, dia segera ikut bertindak. Ryu meminjam bajunya Roy dan pergi menemui Jin di tempatnya bekerja sebagai petugas pembengsin. Ryu pun meminta tolong pada Jin untuk membantunya menyelamatkan Ju yang sedang dalam bahaya. Tentu saja, Jin bersedia menolong dan keduanya menuju gudang miras tempat Ju pergi. Sesampainya di gudang miras itu, terlihat Ju sudah babak belur dihajar anak buah juragan miras. Sebenarnya, Ryu ingin turun tangan langsung menyelamatkan kakaknya itu. Tapi dia takut identitasnya terbongkar. Maka dia menyuruh Jin sajalah yang maju untuk menghajar juragan miras dan anak buahnya ini. Tak lupa supaya identitas Jin juga tersamar, lampu gudang pun disabutase dulu ya. Berkat bantuan Jin, akhirnya Joe berhasil diselamatkan. Joe yang babak belur jadi malu untuk pulang. Dia pun merenung di taman sendirian malam itu. Kemudian datang Ryu menyapa kakaknya yang sedang bersedih di taman. Di taman itu, Joe berjanji pada Ryu bahwa dirinya akan jadi polisi agar bisa melindungi keluarganya. Lanjut esoknya, Ryu, Roy, dan Jin kumpul lagi di atap warung. Kali ini mereka dimintai tolong oleh nenek Im untuk membersihkan ikan teri. Sembari membersihkan ikan teri, ketiganya mengobrol tentang masa depan mereka. Ketiganya sempat berpikir untuk pensiun saja deh sebagai agen rahasia kalau terus begini. Hayalan ketiganya itu membuat mereka semakin akrab. Dan tak lama terdengar suara paman salon di depan warung memanggil Ryu. Ryu pun menghampirinya. Kemudian paman salon meminta saran pada Ryu. Kira-kira Cha dan Ci sukanya jajan apa ya? Ryu menyarankan, belikan saja mereka sosis paman. Menuruti saran Ryu barusan, paman salon pun membelikan sosis satu toples untuk Cha dan Ci. Ternyata paman salon membelikan Cha dan Ci hadiah karena dia berniat mampir ke rumah dua bocil ini. Paman salon bermaksud melamar tante janda ibu para bocil tersebut. Mendengar kabar gembira ini, Ryu hanya bisa mendoakan semoga cinta paman salon diterima. Lanjut agak siangnya, semua tetangga pun berkumpul di rumah paman sun. Kebetulan paman sun mengundang para tetangga untuk makan siang bersama. Di selam makan siang itu, nenek Im menyempatkan mengobrol dengan paman sun. Dia meminta tolong pada paman sun untuk mencarikan dokumen identitas tentang Ryu, anak angkatnya yang hilang ingatan. Enek Im mengira pasti paman sun bisalah mengusahakan hal semacam itu sebab dia akan pensiunan polisi. Singkatnya, setelah menelpon relasinya di kepolisian, paman sun tetap tidak bisa menemukan dokumen tentang identitas Ryu. Rasa bersalah karena gagal menemukan catatan sipil mengenai Ryu. Kemudian paman sun memanggil Ryu setelah makan siang selesai. Paman sun pun minta maaf pada Ryu karena dia tidak bisa menemukan dokumen mengenai identitas keluarga Ryu di kantor catatan sipil. Cerita beralih di Pyongyang, Korea Utara. Di markas militer tersebut, Jin Rally menyuruh Kolonel Kim untuk menghadap. Kemudian Jin Rally bercerita bahwa dirinya telah kalah bersaing memperebutkan tahta presiden melawan Kim Jong Un. Dia sadar jika perlawanannya melawan presiden terpilih diteruskan maka nyawanya dalam bahaya. Oleh karena itu, untuk menghapus jejak rencana kuditanya, Jin Rally berniat melenyapkan semua hal yang berkaitan dengan rencana kuditanya itu, termasuk Regu 5446 yang merupakan bagian dari rencana tersebut. Tentu saja, Kolonel Kim sempat kaget mendengar pernyataan sang jenderal barusan. Dia baru tahu ternyata selama ini Regu 5446 dibentuk hanya untuk mengkudita Kim Jong Un. Jin Rally pun memerintahkan Kolonel Kim untuk memulangkan semua anggota Regu 5446 ke Korea Utara untuk dibunuh. Menerima perintah dari sang jenderal, Kolonel Kim jadi iba dengan nasib para anak buahnya ini. Dia tahu sebenarnya anggota Regu 5446 tidak bersalah tentunya, tapi malah dikambing hitamkan sebagai pengkhianat. Oleh karena itu, Kolonel Kim meminta pada Jin Rally agar dia berbaik hati pada Regu 5446. Kolonel Kim menyarankan agar anggota Regu 5446 dilenyapkan secara terhormat sebagai pahlawan negara, yaitu dengan misi bunuh diri saja. Kolonel Kim juga menjamin dia berjanji pada Jin Rally, jika ada anggota Regu 5446 yang menolak perintah misi bunuh diri ini, maka dia sendiri yang akan menghukum mati mereka di Korea Selatan sana. Balik ke Korea Selatan, siang itu Ryu santai sebentar sehabis makan bersama tetangga. Mengejutkan, pejernya berdering setelah sekian lama. Misi lanjutan yang dinanti selama ini akhirnya datang juga nih. Kabar misi tersebut berlanjut juga pada Roy dan Jin, serta anggota Regu 5446 lain yang bertugas di Korea Selatan. Mereka menerima perintah yang sama lewat alat komunikasi masing-masing. Jin sendiri segera mengartikan pesan dari Kolonel Kim yang ternyata itu perintah untuk bunuh diri. Tanpa ragu, satu persatu anggota Regu 5446 dengan sukarela menaati perintah tersebut dan fenomena bunuh diri masal terjadi di Korea Selatan. Kini hanya tersisa Ryu, Roy, dan Jin yang belum melaksanakan perintah bunuh diri ini. Ryu dan Roy pun merenung bersama di sebuah gedung tua dekat kampung mereka. Tak lama Jin datang dan mengajak dua seniornya itu untuk bunuh diri bersama demi tugas negara. Ryu sih mau-mau aja melakukannya, asalkan nasib ibu kandungnya di Korea Utara sana dijamin keselamatannya. Sedangkan Roy sendiri menilai perintah ini terlalu berlebihan, dia sempat membujuk Jin untuk berpikir lebih logis lagi mengenai misi aneh ini. Tentu saja Jin yang sangat patuh dengan perintah negaranya merasa ada hawa-hawa pengkhianatan dari dua seniornya itu. Dia kecewa pada Ryu dan Roy yang tidak mematuhi perintah negara. Jin pun jadi sedih dan dia segera pergi dari gedung itu. Ryu yang tak enak hati pada Jin kemudian mengejarnya. Keduanya pun mengobrol di lantai bawah gedung tersebut. Di sana Ryu menyuruh Jin untuk membunuhnya jika itu yang dia mau. Namun kenyataannya, Jin sendiri tidak sanggup nih menarik pelatuk pistolnya. Dia tidak tega membunuh para seniornya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, pihak NIS dibuat tercengang nih dengan fenomena bunuh diri masal di Korea Selatan. Setelah diselidiki lagi, ternyata para korban bunuh diri tersebut merupakan agen rahasia Korea Utara dari Regu 5446. Anehnya, di setiap jasad mereka, NIS selalu menemukan chip GPS yang berfungsi juga sebagai pelacak suhu tubuh. Kesimpulannya, jika para agen ini mati, chip ini pun berhenti berfungsi. Setelah diusut lagi oleh NIS, ternyata anggota Regu 5446 masih menyisakan tiga orang yang belum melaksanakan perintah bunuh diri ini. Segeralah, NIS gerak cepat mencari keberadaan ketiga agen rahasia Korea Utara tersebut untuk ditangkap. Balik pada Ryu dan Roy, mereka lanjut merenung di taman. Di sana, Ryu meminta tolong pada Roy untuk memainkan sebuah lagu yang sangat terlarang dinyanyikan oleh warga Korea Utara. Lagu terlarang pun selesai dinyanyikan, Ryu balik pulang. Di kamarnya, dia kembali menulis surat berisi wasiat permintaan maaf kepada ibu gandumnya karena hingga saat ini dia belum bisa pulang. Kemudian selesai Ryu menulis surat itu, terbesit niat untuk bunuh diri sesuai perintah negaranya. Sedangkan Roy sendiri ikut balik pulang nih. Dalam perjalanan pulang, dia merasa ada yang menguntitnya. Namun Roy tetap cuek dan melanjutkan perjalanan pulang ke kosan. Ternyata, firasat Roy barusan itu benar. Dia diuntit dan hampir saja tertangkap oleh agen NIS. Untungnya, Jin berhasil menghabisi mereka lebih dulu secara diam-diam. Di sisi lain, Ryu yang merenung di kamarnya belum jadi bunuh diri ternyata. Dia merasa suntuk dan keluar kamar. Di luar kamar, Ryu kaget disapa oleh agen NIS bernama Hyok. Hyok memintanya untuk menyerahkan diri. Namun Ryu menolak dan hal itu membuat Hyok marah. Tak berselang, Jin datang melihat Ryu sedang ditodong pistol oleh agen NIS. Sigap, dia segera menyerang Hyok dan kibatnya Jin pun dikejar oleh agen NIS yang ternyata ada satu sekuat. Larian Jin pun sia-sia. Akhirnya, dia tertangkap pihak NIS. Segera Jin diborgol dan dibedah dadanya untuk diambil chip yang tertanam di tubuhnya itu. Ternyata, niat NIS itu baik. Mereka berniat menangkap tiga anggota Regul 5446 yang masih hidup bukan tanpa alasan. NIS sedang menyelamatkan ketiga anggota Regul 5446 ini dan mengambil chip pelacak yang ditanam di tubuh mereka. NIS beranggapan, jika ketiga agen Korea Utara ini selamat, mereka bisa menjadi saksi kunci untuk membongkar kebusukan Jin Drali pada Korea Utara. Yang tentu berujung membaiknya hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kembali pada Ryu. Ryu berniat membantu Jin namun justru dia bertemu Sanggu yang menyapanya. Tentu saja Ryu jadi kaget. Eh, bukannya Sanggu harusnya sudah pulang ke Korea Utara ya? Loh, kok ini masih di sini? Kemudian Sanggu mengaku pada Ryu jika dirinya menolak pulang untuk menyampaikan pada Ryu kalau Kolonel Kim akan datang untuk menghabisi anggota Regul 5446 yang tersisa. Mendengar kabar ini, Ryu punya ide bagus. Dia berniat menemui Kolonel Kim besok. Ryu bermaksud menanyakan nasib ibu kandungnya di Korea Utara. Lanjut esok paginya. Mengetahui masih ada anggota Regul 5446 yang belum menjalankan perintah bunuh diri. Akhirnya, Kolonel Kim menepati janjinya pada Jin Drali untuk turun tangan pergi ke Korea Selatan dan membunuh Regulnya yang tersisa. Singkat perjalanan, sesampainya di pelabuhan Korea Selatan, Kolonel Kim pun siap beraksi. Sementara Ryu sendiri mempersiapkan diri sebelum bertemu Kolonel Kim. Dia pergi ke rumah paman salon untuk cukur rambut. Cukur rambut selesai, Ryu lantas pamitan pada paman salon, Yoran, Yonan, semua tetangga, dan Im ibu angkatnya. Momen paling mengharukan saat pamitan ke Nenek Im. Ryu mengaku pada Nenek Im bahwa dirinya sembuh dan ingatannya sudah kembali. Dengar kabar ini, Nenek Im ikut senang jika ingatan Ryu sudah kembali. Di sini Ryu berniat pamit pulang ke kampung, tapi dia tidak menyebutkan di mana alamat rumahnya itu. Tentu Nenek Im tidak bisa memaksa Ryu untuk mengatakan siapa identitas asli Ryu karena itu adalah privasi. Nenek Im hanya bisa membekali Ryu uang yang selama ini dia kumpulkan. Nenek Im juga mengembalikan setelan jas milik Ryu yang dia kenakan dua tahun lalu saat ditemukan terdampar di kampung ini. Sembari menahan kesedihan, Ryu mengucapkan terima kasih karena selama ini dirinya telah dirawat dengan baik. Tak lupa Ryu mengingatkan pada Nenek Im agar dia selalu jaga kesehatan. Dan sebelum Ryu pergi, dia pun disuruh makan dulu. Setelah selesai makan, baru deh Ryu boleh pamit pulang kampung. Berpamitan pada Nenek Im pun sudah selesai. Ryu balik ke kamar untuk ganti baju dan kemudian cabut pergi. Ketika menuruni tangga rumah, dia bertemu Ran yang mau beli krokok di warung. Sepuntan Ran kaget melihat penampilan Ryu yang begitu tampan. Tanpa ragu, Ryu suka rela memberikan semua tabungan recehnya yang berjumlah 4 juta won pada Ran. Ryu berharap agar Ran bisa menjenguk anaknya di Amerika Serikat sana. Dan setelah memberikan tabungan recehnya itu, kemudian Ryu pamit padanya. Singkat perjalanan, Ryu bertemu Roy di jalanan kampung. Roy mengabarkan kalau Jin telah tertangkap pihak NIS. Mendengar kabar ini, Ryu justru senang karena Jin tak harus terlibat masalah lagi. Lanjutnya, keduanya melumpuhkan salah satu agen NIS yang terus menguntit mereka. Setelah itu, Ryu merebut alat komunikasi agen NIS ini untuk menghubungi agen Hyok. Ryu berpesan pada agen Hyok untuk menjaga Jin dengan baik. Karena keduanya sedang terburu-buru, Ryu lupa menutup komunikasi dengan NIS barusan. Terdengarlah percakapan antara Ryu dan Roy yang hendak lanjut pergi ke gedung tua dekat kampung mereka. Tentu saja, pembicaraan keduanya terdengar pihak NIS. Namun NIS bingung gedung mana yang dimaksud. Spontan, Jin yang ikut mendengar pembicaraan dua seniornya itu akhirnya mengaku pada NIS jika dirinya tahu di mana letak gedung yang dimaksud. Dia bersedia mengantar NIS ke gedung itu asalkan dirinya diajak juga. Beralih pada Kolonel Kim. Ditemani tangan kanannya bernama Jai, dia menemukan Ryu yang sudah standby di sebuah gedung tua. Ryu menyambut Kolonel Kim dengan hormat. Kemudian Ryu berkata bahwa dirinya siap bunuh diri asalkan dia boleh mengajukan satu pertanyaan. Ryu bertanya, Apa ibuku masih hidup pak? Anehnya Kolonel Kim tak menjawabnya. Dia justru menyuruh Jai untuk membunuh Ryu dan duel pun terjadi. Dalam duel ini, Ryu berhasil merebut pistol milik Jai. Dia pun bertanya lagi pada Kolonel Kim dengan tegas. Apa ibuku masih hidup Kolonel? Sembari menodongkan pistolnya. Kembali Kolonel Kim tak menjawab dan justru dia menyerang dan berhasil membongkar pistol yang diarahkan padanya dengan cepat. Lihat kehebatan Kolonel Kim, Ryu jadi lengah. Akhirnya dia kena tikam Jai yang kembali menyerangnya dari belakang. Dan Ryu yang terluka langsung ditendang keras oleh Kolonel Kim hingga jatuh ke luar gedung. Saat bangkit dari serangan barusan, di luar gedung datang Cha dan Chi menyapa Ryu. Hal ini membuat posisi Ryu tidak menguntungkan geng. Hampir saja Ryu dihabisi oleh Jai. Untungnya Roy datang tepat waktu mengendari mobil dan menabrak Jai dari arah belakang. Segera setelahnya, keduanya bergegas membawa Cha dan Chi pergi menjauh dari gedung itu untuk diangkut ke tempat aman. Tak mau kehilangan jejak, Kolonel Kim dan Jai segera mengejar mereka. Ketegangan ini semakin memuncak ketika NIS ikut campur urusan Kolonel Kim. Meski berhasil mengadang laju mobil Kolonel Kim, namun akhirnya NIS harus mengalah. Sebab mereka sadar sedang berkonflik di pemukiman padat penduduk. Alhasil Kolonel Kim dan Jai lolos dari sergapan NIS. Sedangkan Ryu dan Roy sendiri berhasil membawa Cha dan Chi pulang ke kampungnya. Keduanya segera menyuruh dua pocil ini untuk pulang. Dan menyadari mereka masih dikejar oleh Kolonel Kim, Ryu dan Roy pun lanjut pergi ke sebuah komplek gedung kosong yang jauh dari pemukiman penduduk. Sampainya di komplek gedung itu, hujan turun semakin deras. Ryu dan Roy segera mempersiapkan diri untuk duel melawan Kolonel Kim. Tak disangka di dalam gedung itu sangku datang. Dia membawakan tas berisi senjata untuk Ryu dan Roy gunakan melawan Kolonel Kim. Namun kurang ajarnya, setelah dibuka, tas itu ternyata hanya berisi batu bata. Ryu dan Roy kenap kreng. Sanggu pun tertawa dan kemudian dia mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Sanggu mengaku bahwa dirinya adalah seorang dosen ilmu politik bergelar profesor yang mengajar di Universitas Negeri Korea Utara. Selama 16 tahun dirinya menyamar hanya untuk meneliti tentang teori pengkhianatan. Objek penelitiannya adalah Regu 5446. Keduanya pun kaget. Ternyata selama ini Regu Mereka dijadikan kelinci percobaan. Tak berselang, orang suruhan Kolonel Kim pun datang untuk menangkap Ryu dan Roy. Mengejutkan, mereka adalah tim cadangan Regu 5446 yang dipimpin oleh Roy sendiri. Roy sebagai kapten Regu Cadangan sempat kaget. Loh kok anggota gue ada di sini? Tangan kanan Roy bernama Choi pun menjawab, Maafkan kami kapten. Kami ditugaskan oleh Jindrali untuk menangkap kalian. Di sini Ryu dan Roy jadi dilema. Mereka terpaksa berduel melawan rekan seperjuangannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Singkat duel, Ryu dan Roy masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Melihat bagingannya kalah, Profesor Sanggu didesak Ryu untuk jujur. Ryu bertanya mengenai kabar ibu kandungnya sekarang. Profesor Sanggu pun menjawab, Ibumu sudah mati bro. Mendengar kabar ini, Ryu pun jadi lemas tentunya. Dia termenung menahan kesedihan. Sedangkan Roy sendiri lanjut melawan Choi, wakil kaptennya di tim cadangan. Dalam duel ini, Choi mengaku terpaksa melawan kapten Roy karena perintah negara. Dia terpaksa menuruti perintah ini agar tidak dicap sebagai pengkhianat. Dalam duel ini, Roy terdesak. Sebab dia kalah power melawan Choi yang berbadan lebih besar darinya. Roy dicekik dan hampir saja kehabisan nafas. Namun tiba-tiba, Sniper Kolonel Kim menembak ke arah Choi. Si Sniper berharap peluru yang dia timbakan tembus mengenai Roy yang artinya Choi dikorbankan di sini. Kekecewaan Choi semakin memuncak ketika Profesor Sanggu juga berteriak. Dia mengatakan kalau Regu 5446 adalah sampah yang harus dilenyapkan. Choi jadi tersinggung tentunya. Lo lo lo, enggak bahaya tah. Harus dilenyapkan, berarti gue termasuk dong. Choi baru sadar kalau Regu 5446 telah dibuang oleh negaranya. Akhirnya Choi berbalik membela Roy komandanya itu. Alhasil mereka dihujani tembakan saat kabur ke atap menghindar dari bidikan Sniper. Sedangkan di lantai bawah gedung, datang Kolonel Kim bersama Jae. Keduanya segera naik ke atas gedung di mana konflik sedang terjadi. Di dalam gedung itu, Kolonel Kim melihati tim cadangan Regu 5446 pingsan diajar. Dia pun memaksa mereka bangkit dan menyuruh untuk mengejar Ryu dan Roy yang lari ke atap. Di sini Profesor Sanggu sendiri terlalu banyak bacot ikut campur urusan Kolonel Kim. Akhirnya dia dipungkam dengan dibuat pingsan. Konflik ini pun semakin meluas ketika pihak NIS datang menyusul ke gedung itu. Kolonel Kim yang geram segera memerintahkan para snipernya untuk menembaki anggota NIS yang ikut mengganggu urusannya. Dalam serangan ini, Jin kebetulan ikut dalam rombongan NIS. Dia mencoba melepaskan diri dari Borgol yang membelengkunya. Setelah berhasil melepaskan diri, Jin segera membantu NIS melawan para sniper. Singkatnya, Jin berhasil membunuh dua sniper Kolonel Kim dengan cepat. Di sini Kolonel Kim tidak terima dua snipernya dihabisi. Dia pun membalas dengan melempar granat ke arah NIS yang mengejarnya di tangga gedung. Boom! Sedangkan di atap gedung, sesampainya di sana, Choi yang tertembus peluru sniper sudah tak kuat lagi. Dia yang sekarat mengucapkan terima kasih pada Kapten Roy karena selama ini dirinya sudah dibimbing menjadi prajurit tangguh. Akhirnya Choi pun tewas akibat luka tembak yang menembus punggungnya. Kini tinggal tersisa Ryu dan Roy yang juga sama-sama terluka tembak. Sembari bersiap, jika sewaktu-waktu Kolonel Kim datang, tiba-tiba ponsel Roy berdering. Dia menerima pesan SMS dari panitia audisi musisi yang mengabarkan bahwa Roy lolos audisi. Kabar ini membuat Roy senang tentunya. Usahanya menyamar jadi musisi tidak sia-sia. Namun kabar gembira itu harus sirna ketika Kolonel Kim dan Jae tiba di atap gedung. Segera Kolonel Kim memberi kesempatan pada Roy untuk menyerah saja. Dia tidak akan melukainya karena Roy adalah anak dari Jane Drali. Namun anehnya Roy menolak tawaran ini. Baginya mati sebagai pahlawan, lebih terhormat daripada pulang sebagai pecundang. Roy pun menyerang Jae. Namun apes dia kena tikam di perutnya akibat perlawanan dari musuh. Lihat Roy terluka, kini giliran Ryu turun tangan nih. Dia menghajar tim cadangan hingga menyisakan Kolonel Kim saja. Namun Kolonel Kim tak bisa dianggap remeh tentunya. Sebagai pelatih regu 5446, dia sanggup menghajar Ryu yang berstatus agen rahasia terbaik. Untungnya Duel Mouth itu dilerai oleh tim SWAT. Korea Selatan yang datang ke atap gedung. Mereka memerintahkan agar para agen Korea Utara menyerahkan diri. Namun Kolonel Kim menolak. Dia tetap bersekeras ingin membunuh Ryu dengan tangannya sendiri. Mengejutkan, salah satu anggota tim SWAT tiba-tiba keluar barisan dan menembak Kolonel Kim tanpa perintah. Anggota SWAT ini pun membuka helmnya dan ternyata dia adalah Jin yang menyusup ke dalam tim SWAT. Melihat Jin juga menyerangnya, Kolonel Kim semakin kecewa. Dia merasa telah dihianati oleh tiga murid terbaiknya yaitu Ryu, Roy, dan Jin. Alhasil, Kolonel Kim emosi dan menggunakan siasat pamungkas. Dia berniat bunuh diri bersama ketiga muridnya ini dengan meledakan granat yang dibawanya. Tidak mau kedua temannya terluka, tiba-tiba Roy yang terluka parah berlari menerjang Kolonel Kim sehingga mereka terjatuh bersama dari atap gedung itu. Seketika granat pun meledak hingga menewaskan keduanya. Kali ini, tim SWAT kembali membujuk Ryu dan Jin untuk menyerahkan diri. Namun di sini Jin menolak dan negat menodongkan senapanya ke arah tim SWAT. Dia berniat mengulur waktu agar Ryu bisa kabur. Namun sayangnya, Ryu merasa tak punya semangat hidup lagi karena ibu kandungnya sudah meninggal. Dia hanya melamun sembari melihati buku tabungan pemberian nenek Im. Dalam situasi genting ini, Ryu sempat membaca tulisan dari buku tabungan itu. Akhirnya Ryu baru sadar bahwa dirinya masih punya keluarga yang harus dia lindungi yaitu ibu angkatnya dan para tetangga. Tentu Ryu terlambat menyadarinya. Sebab tim SWAT terlanjur bertindak tegas melihat Jin yang tak mau menurunkan senjatanya. Tim SWAT segera menghujani Jin dengan tembakan karena dia dianggap membahayakan. Melihat Jin tertembak, Ryu pun sigap melindungi Jin dengan tubuhnya. Akibatnya Ryu pun ikut tertembus peluru tim SWAT dan keduanya jatuh dari atap gedung itu. Melihat keadaan keduanya, bisa dipastikan mereka tak akan selamat. Ryu yang sekarat pun mengenang persahabatan dengan Roy dan Jin di saat terakhir. Ketiganya akhirnya resmi dinyatakan gugur dalam bertugas. Di sisi lain cerita, para tetangga ternyata menantikan ketiganya pulang. Mereka belum tahu jika ketiganya adalah agen rahasia Korea Utara bahkan sampai akhir hayat mereka. Padahal di sini Joe kakak angkat Ryu punya kabar baik. Setelah berjuang mengikuti seleksi ketat kepolisian, akhirnya dia resmi diterima sebagai polisi. Namun tentu saja kabar itu hanyalah sebuah kabar yang tak akan sampai ke Ryu adiknya. Selang beberapa bulan kemudian, musim dingin pun datang. Nenek Im masih sangat merindukan Ryu yang sampai sekarang tak ada kabar. Sembari memandangi foto keluarganya dan membersihkan figura dari salju yang menempel. Dia melihat tulisan Ryu di dinding rumahnya itu. Sebuah pesan bertuliskan, Ibu jaga kesehatan ya. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah seru lainnya.